Agak kekuningan terang ya, halus. Ini adalah batuan sedimen ukuran lanau. Jadi ini adalah batu lanau yang dia menempel pada tubuh batuan beku yang disini. Nah batuan beku yang ada pun nanti kondisinya lapuk. Walaupun dia di tebing, batuan sedimen ini tidak turun dari atas. Dia memang asalnya sudah menjadi satu dengan batuan beku ini. Karena dia dulu diterobos oleh batuan beku dan dia menempel pada tubuh batuan beku yang ini. Dalam banyak hal, biasanya kita kesulitan survei di daerah Jiwo. Karena batuan bekunya nanti tidak bisa terbeda dengan bedak dari sedimennya. Karena dalam kondisi lapuk, dia mirip sekali batu pasir atau batu lanau. Jadi disini diperlukan ketekunan untuk mencari sampah yang segarnya ketemu. Jadi jangan mengambil satu kesimpulan dari satu batuan lapuk. Karena disini kita memiliki semua tipe batuan. Jadi tidak mudah beda kalau kita hanya bekerja di daerah yang simpel ya. Hanya misalkan dua batuan. Itu dengan mudahnya batuan ini lapuk gitu. Tapi kalau semua jenis batuan ada dan tercampur dalam daerah yang sempit, tidak mudah. Jadi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Nah nanti ketika kalian naik, nanti perhatikan di sebelah tanan ini. Ini adalah lapukan batuan beku ya. Dimana felsparnya itu sudah menjadi berwarna putih karena lapuk ya. Dia sudah menjadi lempung disini. Dan karena dia aslinya tekstur atau hubungan kristal batuan beku itu dia seperti beras ya. Jadi seperti butiran beras satu sama lain. Maka ketika lapuk pun dia masih kita lihat seperti berbintik-bintik. Nah ini dari jauh batu pasir gitu ya. Seolah-olah seperti batu pasir. Jadi kondisi lapuknya bisa menipu. Tadi saya berharap disini di parit ini ada yang bagus. Ternyata sama saja kondisi lapuk. Jadi saya tidak bisa menunjukkan yang ideal. Ketika atas saya pikir kita akan ketemu. Ada pertanyaan sampai disini? Ya? Batuan beku yang terobos tadi apakah dari intangannya atau hanya dari setemunnya saja Pak? Batuan yang terobos? Iya. Disini saya yang menempel disini tadi ya. Tetapi di tempat kalian kita berdiri tadi itu ada fragment sekisnya. Nah saya tidak tahu apakah sekisnya memang ada disitu. Atau bisa juga karena biar bagaimanapun hujan juga bisa membawa dari atas. Nanti di atas kita akan. Di atas tidak ada sih sebetulnya. Jadi saya tidak tahu mungkin memang di daerah sini ada otamorfiknya. Batuan gamping, numulites juga ada. Tadi fragmentnya sebut. Jadi cukup kaya. Tadi ketika turun dari bis itu banyak batu jahe. Tapi nanti saya akan tunjukkan di tempat yang lain. Ya hasil presipitasi kalsit permukaan. Ada lagi pertanyaan lain? Nah jadi sebetulnya kebayangan saya ketika kalian nanti mendesain satu surface. Saya tidak yakin nanti batuan.